Hai bismillahirrahmanirrahim kembali lagi di channel saya di sini saya akan membuat power supply yang non-CT ada trafo di sini tidak ada CT nya Apakah bisa-bisa ya 5 ampere sebelum tahap pengerjaan agak baiknya tekan tombol subscribe atau tekan tombol lonceng like atau share ke video-video lainnya supaya tidak ketinggalan informasi langkah awal kita ini i ya elko kalau ada garis-garisnya diamin yang tidak ada plus kita gabung sini ini ya jangan sampai terbalik penggabungan elko disini bisa dilihat kita chamber di sini ini ini di sini yang kelihatan untuk dipahami ya ini kita ambil yang positif ini ada tulisannya yang positif nah fokus ya fokus positif yang ini lambang ke AC volt biasanya kalau disini positif dia berlawanan dengan negatif yang di sini kita pasang yang positif kita beri kabel merah yang negatif kita beri kabel merah yang negatif kita beri kabel hitam biar mudah mengingatnya kayaknya ini ini lepas ya kabel positif pada juda kita sambung ke kaki positif pada elku sambung yang yang nyambung pada negatif selanjutnya penyambungan AC, kabel AC yang satunya ini ya ini kita dibolak-balik gak apa-apa ini mau hijau maupun biru kita 0 yang biru kita menyesuaikan tegangan yang kita ambil biasanya kalau membuat power supply pada power amplifier tergantung watt yang dibutuhkan misalkan power amplifier 400 berapa yang dibutuhkan bisa CT CT 24 maupun CT 18 atau 32 karena gak ada CT kita ini pasang ke 18 contohnya kalau pasang 24 gak apa-apa ini kan gak ada CT kita ngambilnya dari 0 0 ini sambung kita sambungkan ke CT nya ini CT ini sini boleh kesini juga gak apa-apa kesini aja biar mudah penglihatan ya 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 nampung kesini ya ini yang ke belu merah larinya ke power amplifier biasanya merah ini ya ini ke plus pada power amplifier kalau ini yang ke main ini ya ini contoh sampel kalau yang tengah ini kita ke CT nya ini ya ini yang plus ke power amplifier yang ini minyak ini CT nya kita coba kalau mau pasang saklar bisa lihat di video saya sebelumnya ini ini yang ke 220 cuma gini caranya kita ukur tegangan ukur tegangan jangan lupa di vol AC DC50 jangan sampai melebihi yang kita ukur baru ini 18 disini 18 disini 50 cukup ya kita colokkan ini ukur colokkan ya ukur berapa yang dihasilkan ya bisa dilihat di apometer ini kan segitu tegangannya kita balik yang plus yang ini darum dari apometer ini kita ke CT ini ini yang ke min ya sama sekian dari saya apabila kurang paham bisa ditanyakan melalui kolom komentar dan dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya maaf maaf karena saya manusia yang banyak dosa dan udah jangan lupa tekan tombol subscribe atau tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video lenyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati